Intro Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dong huwa Better Troub Devon Ayo langsung aja ke alurnya Kekuatan jiwa keking alam renung Tuhan menyembur keluar lagi Tapi targetnya bukan Xio Yen Tapi itu adalah tali penyegel iblis yang mengikatnya Dan sepertinya dia bermaksud untuk langsung hapus roh dari tali penyegel iblis itu Tali penyegel iblis sepertinya merasakan ancaman dan segera terlepas dari tubuh keking Dan datang ke sisi permesuri Seolah-olah dia telah mengenali permesuri sebagai tuannya Keking mengikuti pandangannya dan saat dia melihat permesuri, pupil matanya menyusut Jelas dia mengenali permesuri Meskipun permesuri mungkin ada di sana sepanjang waktu Tetapi ketika dia tidak ingin muncul Bahkan Xio Yen tidak tahu di mana dia berada Tetapi Xio Yen tahu bahwa permesuri selalu ada di sisinya Keking ketakutan dan kemudian melarikan diri kekejauhan tanpa menoleh Xio Yen segera keluar dengan sayap bela diri di belakangnya Siap berangkat untuk mengejar Suara permesuri terdengar tiba-tiba Dan dia melihat bahwa keking belum bergerak sejauh seratus kaki Dan seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat Meledak seperti balon Udara berubah menjadi kapu darah Dan jelas tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun Seolah-olah permesuri telah membunuh keking dengan kata-kata Suara redakan dari kematian keking membangunkan loseng Dan mereka bertiga Melihat pemandangan ini Mereka bertiga tercengang Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat ini Dan sosok mereka tidak bisa menahan gemetar Itu tidak menghilang Saya melihat Sioyen bergegas ke kaput darah Dan dia melihatnya tersenyum setelah beberapa saat Jelas cincin keking tidak hancur Permesuri datang ke sisi Sioyen dengan cantik Tanpa kegembiraan di wajahnya Seperti anak kucing yang melakukan kesalahan Menatap Sioyen dengan sedih Maaf suamiku Aku tidak mendengarkanmu dan membunuhnya Terima kasih Yuen Er Ada seorang Taishu yang telah mencapai level ini Apa rencana suamiku? Saat Sioyen menundukkan kepalanya untuk mencari cincin keking Permesuri berkata perlahan Permesuri melihat Sioyen matanya penuh niat membunuh Bahkan ketika menghadapi istana dewa berburu Suho Sioyen tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu Suho dan Sioyen adalah pertarungan takdir Sementara Taishu adalah pertarungan dunia Keduanya tidak setara Sioyen jelas lebih memperhatikan yang terakhir daripada individu dan dunia Bagaimanapun Senshi adalah rumahnya Segala sesuatu tentang dirinya diberkai oleh Senshi Jadi pikiran pertamanya bukanlah istana dewa berburu atau Suho Tetapi Taishu Apakah hanya ada satu? Tanya Sioyen Dan Permesuri menganggut sedikit Ya, mereka berlima dibisahkan secara paksa Dan satu-satunya cara untuk bertemu lagi adalah naik Mata Sioyen sedikit menyipit Dan niat membunuh di matanya berangsur-angsur menjadi lebih kuat Ini saat yang tepat untuk membunuh mereka Bagaimana dengan mereka bertiga? Permesuri memandang Loseng dan mereka bertiga Sioyen memandang acu-tacu Dan kemudian melihat tidak jauh Taiking dan Hyosiyo sudah terbangun Sioyen tidak berbicara Hanya pandangan sekilas di antara mereka berdua Mereka mengerti Bahkan setelah mendengar tangisan tragis ketiganya Tidak perlu kebaikan apapun di sini Memegang empat cincin dan empat pil ajaib di tangannya Dia melemparkannya ke mulutnya tanpa raku Pil ajaib merah di tubuh Sioyen naik dengan cepat Dan empat pil ajaib memasuki tubuhnya Yang secara langsung mengangkat pil ajaib merah di tubuh Sioyen Dari 36 pola menjadi 50 pola Namun masih ada jarak dari buah Maruo Di bawah pembunuhan semacam ini Jelas lebih cepat dari energi sihir yang diberikan oleh buah tersebut Pada saat ini Sioyen mengeluarkan buah Maruo di tangannya Melemparkannya ke mulutnya tanpa raku dan terus meningkat 1,2 miliar bintang Kisumber di tubuhnya Sedang dinaikkan oleh Kisumber Dan bintang Kisumber terus dipadatkan Meskipun kecepatannya tidak cepat Itu masih sangat objektif Pada kecepatan ini Sioyen akan dapat menembus Dewa Pertarungan Bintang Sembilan Tapa Akhir Dao Dalam waktu singkat Setelah Sioyen menelan buah Maruo ketiga Energi sumber di tubuhnya telah menembus Hingga 1,3 miliar Tetapi masih belum ada Tanda-tanda terobosan Selain peningkatan energi sumber Setiap terobosan Sebenarnya adalah sebuah lautan bintang Ada juga perubahan kualitatif yang terjadi Apakah saya belum menerobos? Kumam Sioyen Jika 1,3 miliar tidak menerobos Akan membutuhkan 1,3 miliar Untuk menerobos ke tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang Sembilan Sioyen tidak terburu-buru Peningkatan kekuatannya hanya perlu dilakukan secara alami Sekarang kultivasi dewa telah sampai pada Dewa Pertarungan Bintang Akhir Dan dia harus bersiap untuk keabadian Jadi kultivasi tidak boleh terlalu tidak sabar Tapi Sioyen tidak bisa mengendalikan terlalu banyak lagi Sekarang satu-satunya pemikiran adalah Meningkatkan Peningkatan gila Selama masih ada kesempatan Sioyen tidak ragu lagi Pergi Ikuti saya untuk membunuh orang Taikin dan Yoshio sama-sama tercengang saat mendengar kata-kata itu Sebelum mereka sempat berbicara Sosok Sioyen berubah menjadi pelangi dan menyapu kekejauhan Di tempat lain di lantai 6 Sesosok tubuh sedang berdiri saat ini Diselimuti baju besi Dan ada sekitar 7 atau 8 mayat di sekitarnya Dengan hati emas di tangannya Dan kekuatan keabadian diserap ke dalam baju besi di sepanjang lengan Sosok ini jelas-jelas adalah Taishu Yang dikatakan Permesuri Mereka akan datang ke lantai 6 Jelas setelah mereka masuk ke sini Target mereka bukan hanya Sioyen Lagipula Serigala menjadi domba Dengan begitu banyak makhluk abadi di depan mereka Tetapi tidak membunuh mereka Lagipula Semakin abadi mereka yang terbunuh Semakin banyak keabadian yang mereka dapatkan Yang membuat kekuatannya akan semakin kuat Hahaha Tempat seperti ini tidak buruk Ada begitu banyak orang abadi Tapi sayang sekali 5 kristal dewa telah terisi sepenuhnya Aku tidak tahu binatang mana yang membunuh 893 dan 927 Jika mereka bisa mendapatkan kristal dewa mereka Bahkan lebih baik Sosok Taishu bergumam Dia hanya merasa masih ada aura di sekitarnya Tetapi dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi Dan di depannya ada sinar menuju lantai 7 Berencana untuk pergi ke lantai yang lebih tinggi Karena terus membunuh Dia tidak bisa menyerap lebih banyak kekuatan abadi Tepat ketika dia hendak pergi Terdengar suara derap di belakangnya Dan bayangan hitam meraung ke arahnya Priya Taishu itu membeku Menghadapi cahaya hitam yang bersiul Dia tiba-tiba mengangkat lengannya Dan langsung memantulkan cahaya hitam itu Dan menghancurkannya dengan keras ke tanah di sampingnya Cahaya hitam ini persis dengan penguasa berat Suan Xiyoyen Menarik Setelah masuk ke menara ini Saya telah membunuh banyak makhluk abadi Tetapi saya belum pernah melihat orang yang berani mengirimkannya ke pintu saya Sosok Taishu menjipir Dan pandangannya beralih ke ujung Sosok Xiyoyen mendekat Dan dengan lambian tangannya Delapan penguasa berat Suan terbang kembali ke tangannya dari jauh Mata Xiyoyen acu-ta'acu Menata pria kuatai Su Aura lemah seperti itu berfluktuasi Itu saja Suasana hatiku sedang baik hari ini Cepat dan keluar Saya tidak akan membunuhmu Suami Apakah Anda memerlukan bantuan selir? Jika Anda ingin bersenang-senang Saya bisa mengalahkannya sampai dia sekarat Anda bisa mengambil tindakan untuk menghabiskannya Permesuri berkata dari samping Dan Taiking serta Yoshio gemetar ketika mendengar ini Anda tidak perlu bertindak Yuan Er Untuk melakukan hal semacam ini Kalian berdua duluan Kata Xiyoyen Menata Taiking dan Yoshio Taiking dan Yoshio saling memandang Mereka hanya bisa tersenyum pahit Satu sama lain Apalagi yang bisa mereka lakukan Jika mereka tidak pergi Permesuri mungkin akan memukul mereka sampai mati Aku yakin Kalian berdua harus bisa menyelesaikannya Xiyoyen menata Taiking dan Yoshio dengan serius Tuanku Ini adalah Taishu yang kuat Anda benar-benar memikirkan kami Yoshio tersenyum pahit Taiking adalah langkah kelima Sedangkan Yoshio langkah keempat Kekuatan bertarung mereka berdua secara alami sangat kuat Jelas Mereka hanya tidak ingin mengorbankan hidup mereka untuk Xiyoyen Satu orang Taishu Kalian tidak bisa menyelesaikannya Jadi apa gunanya menjaga kalian berdua Mata Xiyoyen dingin Dan dia secara alami Bisa melihat apa yang pikirkan keduanya Dan ketika berhadapan dengan Keking Taiking dan Yoshio Mereka sudah lama bangun Tetapi mereka sengaja berpura-pura Ketika mereka melawan Xiyoyen Keking tidak mungkin terganggu Dan berurusan dengan mereka berdua Tetapi Bahkan mereka setelah bangun Mereka tidak memilih untuk membantu Tentu saja Xiyoyen tidak pernah berpikir Bahwa mereka bisa menjadi pembantunya yang sebenarnya Tetapi dia harus memberi mereka cukup banyak penindasan kapan saja Sesok Taishu sedikit mengernyit Dan memandang dengan acu-ta'acu Pada tiga orang di kejauhan Seolah-olah dia tidak bisa melihat permesuri Saat berikutnya Taiking dan Yoshio hanya bisa bergegas keluar Dan harus menghadapi Taishu Satu di langkah kelima Dan satu di langkah keempat Masih ada sesuatu yang harus diperhatikan Apa yang baru saja dibicarakan Sosok Taishu itu mendengus dingin Taiking tersenyum kecut Jelas pihak lain tidak tahu Apa yang sedang terjadi Terjadi di depan Xiyoyen adalah yang membunuh dua Taishu sebelumnya Awalnya saya tidak ingin bergerak Tetapi jika anda bersih keras mencari kematian Maka saya akan memuaskanmu Sosok Taishu memandang Taiking dan Yoshio di depannya Baju besi dewa palsu di tubuhnya Perlahan menggeliat Dan kemudian membungkus kepalanya Saat berikutnya Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju mereka berdua Baik itu dua Taishu sebelumnya Atau melihat Taishu ini Kesan Xiyoyen Tentang dunia Taishu sangat sederhana dan kasar Mereka penuh agresif Xiyoyen menerima Taikin dan Yoshio Untuk pergi lebih dulu Tidak benar-benar berpikir Bahwa mereka akan dapat menyingkirkan Taishu bersama-sama Lagipula Mereka tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka Bahkan jika Xiyoyen menggunakan hidup mereka Untuk saling memaksa Sangat tidak mungkin membuat mereka bekerja keras Di adegan berikutnya Xiyoyen bahkan bisa membayangkan Bahwa mereka berdua akan meledak Dengan kekuatan tempur yang mengesankan Sepertinya mereka sudah berjuang keras Tapi pada akhirnya Mereka masih kalah Namun Alasan mereka berdua untuk naik adalah Bahwa Xiyoyen hanya ingin menunda dia Beberapa waktu Karena Goyen baru saja mengajari Xiyoyen 24 gerbang surgawi dutian Dan itu tepat pada saat ini Tapi Xiyoyen masih kesulitan mengatur formasi seperti itu Dan masih membutuhkan bantuan dari mata anjing Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini Jangan gunakan formasi ini Merupakan kebiasaan yang sangat buruk Untuk menyusahkan orang lain Goyen berkata dengan marah Meskipun dia mengatakan tidak mau Dia tidak punya pilihan Pada saat ini Pertempuran antara mereka bertiga telah pecah Pada awalnya Baik Taiki maupun Yoshio Melancarkan serangan yang mencengangkan Seperti yang dibayangkan Xiyoyen Dan untuk sementara Mereka masih berada di atas angin Keduanya memegang pedang panjang Dan cahaya pedang meraung Menutupi pembangkit tenaga Taishu Dengan gila-gilaan Dan ketika jatuh Di baju besi dewa palsunya Percikan api berterbangan kemana-mana Tentu saja Baju besi dewa palsu Bukannya tanpa cedera Tetapi setiap kerusakan yang terjadi Dapat dipulihkan secara langsung Seperti cairan Dan itu tidak dapat melukai baju besi sama sekali Melihat yang terakhir Menampar dadanya Baju besi dewa palsu Berubah menjadi merah darah Dan aura yang kuat Meletus dari tubuhnya Saya melihat sosoknya yang ramping Di bawah modifikasi Baju besi dewa palsu Terlapak kakinya tiba-tiba Menunjuk ke arah kehampaan Dan seluruh sosok itu Segera keluar Dan dia mengangkat tinjunya Dan meredak ke arah Xiyoyen Terlebih dahulu Meskipun itu bisa menghancurkan Namun Dia tidak terlalu sombong Dan menyerang Xiyoyen Yang lebih lemah terlebih dahulu Pukulan itu secepat guntur Dan kekuatan abadi Muncul dari tinju Langsung melipat gandakan Kekuatannya Yang membuat pupil Xiyoyen juga Tiba-tiba menyusut pada saat ini Dia tidak berani Mengabekan atau ragu sama sekali Dengan lambian jubah lengannya Sebuah bayangan cahaya pedang besar Dipadatkan Dipungkus dengan kekuatan abadi yang agung Namun pembangkit tenaga Taisho Tidak mengelak Tentu saja Jika dia ingin menyerang Xiyoyen Dia tidak bisa mengelak Dan tinjunya bertabrakan Dengan bayangan cahaya pedangnya Dengan keras Dengan keras Tinju mendarat di bayangan cahaya pedang Dan yang terakhir Runtuh dengan kecepatan yang merusak Bayangan cahaya pedang hancur Dan kecepatan sosok Taisho Meningkat bukannya menurun Melihat itu Pupil Xiyoyen tiba-tiba menyusut lagi Pada saat ini Cahaya biru menyerang Dari samping dan mendarat di sosok Taisho Setelah beberapa saat terdiam Tapi setepertinya Itu niat membunuh yang telah dibutuskan Dan tinjunya masih menghantam Yosio Pada saat itu Sebuah cahaya muncul di tubuh Yosio Jelas itu adalah pelindung tubuhnya Duar Mendengar suara terdiam Yosio menembak ke belakang Dan armor bagian dalam di tubuhnya Semakin cekung Taisho yang kuat lebih cepat Meraih Yosio yang menembak ke belakang Langsung meraih kepalanya Dan menampar wajahnya Untuk memelintirnya Bergeping-geping Dan pada saat yang sama Meninju dadanya Mencoba mengambil hatinya Tetapi pada saat ini Taiching muncul Taiching muncul dan pedang panjang yang terbungkus Keabadian di tangannya Menebas dengan keras sosok Taisho Pedang suci sembilan kematian Teriak Taiching dengan marah Dan cahaya pedang menyapu ke arah sosok Taisho Dengan kekuatan dasyat Dari sudut pandang saat ini Baik Taiching maupun Yosio Tampaknya tidak berpura-pura Tentu saja Xioian juga tahu Mereka mungkin ingin berpura-pura Tetapi mereka tidak menyangka Pembangkit tenaga Taisho ini Begitu kuat Melihat ini Mata Xioian juga sedikit terfokus Pada sosok Taisho di depannya Jelas lebih kuat dari dua orang Yang telah terbunuh sebelumnya Tentu saja Dia hanya sedikit lebih kuat Tetapi tampaknya Kekuatannya berada pada level yang sama Jika Taiching tidak mengambil langkah tepat waktu Saya khawatir Yosio akan dibunuh olehnya sekarang Saat ini Formasi Xioian telah terbentuk Tetapi dia terburu-buru untuk bergerak Tetapi ingin melihat Sampai tingkat mana Taiching dapat bertarung dengannya Atau dengan kata lain Dia ingin melihat Apakah dia bisa memadatkan hasil terbaik Dari informasi Dari Taiching Dan menemukan beberapa petunjuk Misalnya Apakah Istana Dewa berburu berkolusi dengan Taisho Meski menilai dari petunjuk saat ini Seharusnya sudah pasti Tapi akan lebih baik Jika ada bukti terlebih dahulu Pertempuran antara keduanya di udara menjadi sangat sengit Meskipun Yosio kehilangan akal Dia bisa pulih dalam sekejap dengan kekuatan pemulihan abadi Setelah pulih Dia langsung berpartisipasi dalam pertempuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!